Gustavo Moreno de Franca kabarnya di bidik Persib Bandung, pemain kelahiran Brazil itu diisukan sebagai pengganti Alberto Rodriguez Martin di posisi back tengah untuk kompetisi Liga 1 kini. Franca tengah diincar Persib, usai pelatih Bojan Hodak mengungkapkan bahwa akan mendatangkan kembali pemain asing, dilihat dari statusnya, Franca potensi berseragam Persib. Lantaran saat ini tak memiliki tim, pemain kelahiran Brazil, 20 Juni 1996 itu sebelumnya membela klub dari Portugal yaitu Tondela, di sana dirinya bermain selama 8 pertandingan dalam 6 bulan. Bojan Hodak mengakui bahwa dirinya tak pernah membantah rumor itu, namun dirinya juga tak membenarkan bahwa Franca menjadi pemain incarannya. Pelatih beridentitas Kroasia tersebut meminta agar semua pihak menunggu kabar resmi dari Persib, sebab jika sudah diumumkan oleh pihak klub, maka apapun akan menjadi pasti, ketika dia datang, kalian akan mengetahuinya. Kalian mengikuti website resmi atau Instagram Persib, kalian akan tahu, kata pelatih Bojan, di Stadion Arca Manik, kota Bandung pada hari ini. Hodak membocorkan bahwa pemain baru Persib akan segera diumumkan, lantaran sang pemain baru itu sedang mengurus berkas-berkas. Seperti Kitas, untuk bisa bergabung ke Persib, dia akan tiba segera, dia masih menunggu Kitas, seharusnya itu sudah selesai. Saya tidak tahu kenapa ini begitu lambat, ujar Bojan.